Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Sumpah Hukum Dan untuk kali ini mengenai pertanyaan saksi ya Mengenai sidang saksi yang paling banyak yaitu Mengenai kapan sih saksi itu harus dihadirkan Di sidang keberapa saksi itu harus dihadirkan Dalam perkara perdata maupun perkara perceraian Namun keduanya ini mirip ya Sumpah keduanya diatur di hukum acara perdata Oleh karena itu mari kita bahas mengenai saksi dalam sebuah persidangan Oke Untuk pokok permasalahan tersebut Itu memang ada beberapa jawaban ya Karena di setiap persidangan itu akan berbeda Ketika pihak tergugat atau termohon itu hadir Maka saksi nanti akan dihadirkan ke sidang keberapa itu beda Jika kedua belah pihak akan hadir Kita bahas yang pertama ketika pihak termohon atau tergugat itu tidak hadir Atau ketika putusan itu first act atau putusan sepihak Karena tidak hadir salah satu pihak Jadi kalau salah satu pihak tidak hadir Maka saksi akan dihadirkan di sidang ketiga Karena untuk sidang pertama itu mediasi Ketika pihak tergugat itu tidak hadir Maka akan ada surat panggilan kembali yang dilayangkan secara patut kepada pihak tergugat atau termohon Ketika tidak hadir maka pengadilan akan menunda perkara lagi Dan akan mengirimkan surat panggilan lagi ya Ke alamat yang tertera di dalam identitas ya Dikirimkan ke bali desa atau kantor kelurahan Setelah itu akan disampaikan kepada yang terkait Ketika dua kali tidak hadir Maka ada kemungkinan di sidang ketiga Akan dihadirkan saksi dari pihak penggugat atau pemohon Sedangkan ketika pihak termohon itu hadir Atau kedua belah pihak hadir Maka sesuai dengan hukum acara perdata Sesuai dengan hir ya Untuk proses di pengadilan Yang pertama nanti akan ada mediasi Sidang pertama itu mediasi Jika mediasi itu di sidang pertama tidak ada solusi dan tetap gagal Maka akan ditunda dan sidang kedua bisa dimediasi kembali Dan yang ketiga Jika mediasi sudah selesai Mediasi ya ada solusinya Misalnya keputusannya tetap bercerai atau keputusannya tetap tidak bisa dihasilkan putusan Maka langsung dilanjutkan ke jawaban pihak tergugat atau termohon Dan selanjutnya Untuk sidang yang ketiga Yaitu adanya replik dari pihak penggugat atau pemohon Setelah itu adanya duplik dari pihak tergugat dan termohon Setelah itu sidang kelima baru adanya saksi Saksi itu bisa berada di sidang kelima atau keenam Tergantung mediasinya itu berapa kali bisa sekali atau dua kali Jika dua kali nanti akan berada di sidang ke enam itu menghadirkan saksi Dan jika banyak penundaan lagi mungkin repliknya dua kali atau dupliknya dua kali itu bisa di sidang ke tujuh atau ke lapan Dan perlu Anda ketahui untuk sidang-sidang selanjutnya itu sudah dijadwalkan di persidangan tersebut Jadi misalnya hari ini sidang Untuk sidang berikutnya itu sudah ada jadwalnya ya Pasti sudah akan dikasih tahu oleh Majelis Hakim Bahwa selanjutnya adalah replik Jawaban duplik atau menghadirkan saksi itu Pasti akan dikasih tahu oleh Majelis Hakim dan tidak usah khawatir Dan untuk jumlah saksinya Jumlah saksi harus ada dua orang untuk menggugat Dan itu wajib Jika hanya ada satu orang maka untuk minggu depannya lagi harus menghadirkan lagi saksi yang lain Jadi tetap saksinya harus dua Sedangkan untuk pihak tergugat itu biasanya satu saja boleh ya Kalau dua lebih baik Oleh karena itu jika masih belum paham mengenai prosedur persidangan Berapa lama persidangan dan pembuatan berkas untuk persidangan perkara perseraian dan perkara perdata Silahkan konsultasi di nomor di depan dan seperti biasa Semoga bermanfaat dan terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax